Back Inter Milan, Matteo Darmian akan menjadi starter dalam laga semifinal Supercoppa Italiana malam nanti menghadapi Lazio. Menurut Sky Sport Italia, pelatih Simoni Inzaghi telah mengambil keputusan dalam pemilihan pemainnya untuk pertandingan melawan Bianco Celesti. Sang pelatih kurang lebih ingin menurunkan tim terkuatnya dalam pertandingan tersebut. Laporan memperkirakan bahwa Darmian akan bermain sebagai back sayap kanan menggantikan Denzel Dumfries. Sementara itu, Benyamin Pafar akan berada di belakang Darmian untuk mengisi posisi tiga back bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni. Kemudian di sayap kiri, Inzaghi tetap akan memberi kepercayaan kepada Federico Di Marco untuk bermain dari menit pertama. Sedangkan trio kunci Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrik Mkhitaryan akan mengawali kemitraan di lini tengah La Beniamata. Kemudian yang terakhir untuk lini serang, sang pelatih tetap mengandalkan duet Lautaro Martinez dan Marcus Turam. Pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello sangat yakin bahwa Inter merupakan favorit kuat untuk menjuara Yellow Sport, di mana Capello lebih menjagokan La Beniamata dalam menjuara Supercoppa dibandingkan Lazio dan Napoli. Simone Inzaghi berpeluang mengungguli torehan Fabio Capello dan Marcelo Lippi sebagai pelatih yang paling sering memenangkan Piala Super Italia. Saya sama sekali tidak merasa kesal jika Inzaghi bisa memecahkan rekor saya. Ujar Capello, Inzaghi juga bisa memenangkannya dalam tiga musim secara beruntun seperti yang saya lakukan. Rekor dibuat untuk dipecahkan sehingga saya tidak ingin memberi kutukan bagi Inzaghi di Arab Saudi. Menurut saya Inter adalah favorit kuat memenangkan gelar tersebut. Sangat mudah untuk menyebut siapa pemain yang diharapkan bisa mencetak gol di Piala Super, di mana sejauh ini Serie A menyebut Lautaro sebagai tersangka utama. Tetapi izinkan saya menyampaikan bahwa Calhanoglu adalah salah satu pemain terbaik di Eropa untuk saat ini. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Gelandang Inter Milan, Hendrik Mkhitaryan merasa bahwa seluruh pemain siap membantu Tajon Bucanan yang sedikit pemalu untuk beradaptasi di klub. Mkhitaryan berbicara saat konferensi pers menjelang pertandingan semifinal Piala Super menghadapi Lazio. Ini pertama kalinya saya bermain dengan format baru. Ujar Mkhitaryan seperti dilansir Football Italia. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai final dan berjuang mempertahankan gelar tersebut. Hal ini tentu tidak akan mudah, namun kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat para penggemar bangga. Kemudian mengenai Tajon Bucanan, dia adalah pria yang baik tetapi sedikit pemalu. Tajon butuh waktu dan kami akan membantunya menyesuaikan diri. Dia tentu saja memiliki kualitas dan kecepatan seperti yang kita lihat dalam latihan. Tutup mantan pemain Arsenal tersebut. Striker Inter Milan, Marcus Turam mendapat banyak pujian atas pengaruh yang ia berikan sejak kedatangannya di musim panas lalu. Menurut Gazeta Dello Sport, yang secara khusus menyoroti penampilan Turam di pertandingan besar dan bagaimana ia mengeluarkan yang terbaik dari Lautaro. Seperti diketahui, Inter akan menghadapi Lazio di semifinal Supercoppa Italiana malam nanti. Nerazzurri memiliki alasan kuat untuk yakin bahwa mereka bisa mencetak gol dan meraih kemenangan di laga tersebut. Pasukan Simone Inzaghi sejatinya telah mengalahkan semua tim yang ikut serta di Supercoppa musim ini ketika di paru pertama Liga Serie A. Terlebih lagi Marcus Turam juga sukses mencatatkan namanya di papan skor saat menghadapi Lazio, Fiorentina dan Napoli. Hal ini memang bukanlah prestasi yang berarti meskipun ketiganya termasuk tim terkuat di papan atas Italia. Namun membobol gawang tim-tim besar Serie A sudah menjadi kebiasaan bagi Marcus Turam. Sang striker sepertinya lebih menikmati panggung besar sejauh musim ini. Supercoppa malam nanti bisa menjadi kesempatan terbaik bagi Turam untuk kembali menunjukkan hal tersebut jika dirinya ingin meraih trofi pertamanya bersama La Beniamata. Laporan mencatat, Turam juga telah memberikan efek yang sangat positif pada performa Lautaro. Seperti halnya Turam, Lautaro juga telah mencetak gol ke gawang tim-tim seperti Lazio, Napoli dan Fiorentina di musim ini. Sang kapten telah mencetak 18 gol di Serie A dan 2 gol di Liga Champion. El Toro memang sudah menjadi pencetak gol produktif yang berduet dengan Romelu Lukaku dan Edin Zeko. Akan tetapi Turamlah yang terbukti benar-benar mampu membuat El Toro semakin kejam di depan gawang lawan. Back sayap Inter Milan, Federico Di Marco sedang menjalani musim terbaiknya sejauh ini bersama La Beniamata. Menurut Gazeta.it, yang menyoroti bagaimana Di Marco terus berkembang meskipun menit bermainnya sedikit berkurang dari musim lalu. Pemain internasional Italia tersebut telah menjadi pusat kreativitas penting di sayap kiri pasukan Simoni Inzaghi. Seperti diketahui, Di Marco sejauh ini telah mencetak 3 gol dan 5 asis di ajang Liga Serie A. Laporan mencatat bahwa hal itu bukanlah suatu kebetulan, mengingat ini adalah cerminan dari tingkat konsistensi Di Marco dalam menghasilkan kualitas di lapangan. Di Marco rata-rata melakukan 54 sentuhan dan menyelesaikan 28 operan per laga, dengan akurasi 84,9 persen. Fakta bahwa Di Marco sangat sering melakukan umpan panjang dan diagonal yang ambisius membuat statistik tersebut sangat mengesankan. Sang pemain tidak hanya berkontribusi langsung pada gol, namun dirinya pun kerap menciptakan serangan berbahaya di sisi kanan lapangan. Di Marco memang mengalami penurunan dalam hal ini dibandingkan musim lalu, yakni dari 2,75 umpan panjang menjadi 1,47 per pertandingan. Namun tingkat keterlibatan langsung di sepertiga akhir lapangan tampak semakin meningkat dari 1,9 umpan kunci menjadi 2,12 per laga. Di Marco sebenarnya memainkan satu pertandingan lebih sedikit dibandingkan musim lalu. Namun faktanya hal itu tidak menghalangi kontribusinya di atas lapangan. Inter Milan, dilaporkan berniat menjual Denzel Dumfries dan merekrut Emil Hollam dari Atalanta sebagai pengganti. Menurut FC Inter News, masa depan Dumfries di klub semakin diragukan dan berpotensi dijual pada akhir musim nanti. Dumfries saat ini masih terikat kontrak hingga Juni 2025. Namun negosiasi pembaruan antara Inter dan pemain Belanda tersebut hampir menemui jalan buntu. Oleh karena itu, jika Dumfries tidak kunjung menyepakati kontrak baru maka La Beniamata akan melepasnya pada musim panas mendatang. Laporan menjelaskan bahwa Inter bertujuan untuk menjual Dumfries seharga 45 juta euro. Narazuri telah mendatangkan tajon bucanan yang membuat mereka siap berpisah dengan Dumfries di akhir musim. Akan tetapi Inter kemungkinan masih membutuhkan satu pemain lagi untuk memperkuat sayap kanan. Laporan mencatat, Inter memiliki target yang jelas yakni wingback milik Spezia Emil Hollam. Pemain asal Swedia tersebut menjalani musim ini dengan status pinjaman bersama Atalanta yang berisi opsi pembelian secara permanen. Inter dilaporkan tertarik untuk mengontrak Hollam, baik dari Spezia atau dari Atalanta jika mereka menjual Dumfries. Sejauh musim ini Hollam telah mencatatkan 11 penampilan di ajang seri A dengan mencatat satu gol dan satu asis bersama Atalanta. Pelatih Primavera Inter Milan, Christian Cifu telah memutuskan untuk mengundurkan diri pada akhir musim, dan kemungkinan akan digantikan oleh Samir Handanovic. Menurut FC Inter News, Cifu saat ini masih bertanggung jawab atas tim Inter usia 19 atau Primavera. Pelatih asal Rumania itu mengambil alih posisi Armando Madonna pada musim panas 2021 dan langsung membawa tim Primavera Inter meraih skudetou pada tahun yang sama. Namun Cifu telah memutuskan bahwa ini akan menjadi musim terakhir baginya memimpin tim Primavera Inter. Laporan memperkirakan bahwa mantan Kapten Inter Samir Handanovic akan menjadi favorit untuk mengisi peran tersebut. Handanovic mengakhiri karirnya sebagai pemain pada musim lalu setelah 11 tahun mengabdi bersama La Beniamata. Akan tetapi Handanovic masih bisa memainkan peran pentingnya bersama klub dan kemungkinan besar akan menggantikan Cifu sebagai pelatih tim Primavera Inter. Mantan pelatih Inter Milan, Marco Tardelli memperkirakan Laga Derby de Italia mendatang akan menjadi penentu dalam perburuan gelar skudetou musim ini. Berbicara kepada Gazeta Delosport, Tardelli juga mengklaim bahwa Lautaro Martinez merupakan striker terbaik di Serie A. Seperti diketahui, Inter saat ini unggul dua poin di puncak klasemen sementara. Namun mengingat Nerazzurri akan melewatkan satu pertandingan liga dikarenakan Laga Supercopa, maka Juventus akan mengambil keuntungan dan benar-benar memanfaatkan Laga Head-to-Head meskipun Inter masih memiliki satu pertandingan tersisa. Satu hal yang pasti bahwa pertemuan bulan depan akan menjadi peluang besar bagi Inter dan Juventus untuk mengambil langkah tegas menuju gelar Serie A. Menurut saya, Inter dan Juventus saat ini menjadi favorit. Ujar Tardelli Namun Bianconeri tampak berada dalam kondisi fisik yang lebih baik. Sebaliknya, Inter harus bermain di Supercopa dan kemudian menghadapi Atletico Madrid di Liga Champion. Pasukan Simone Inzaghi mungkin akan mengalami beberapa kesulitan secara psikologis dan fisik, meskipun mereka adalah tim yang lebih spesial. Pengalaman Max Allegri dalam perebutan Scudetto tentu akan menjadi keuntungan bagi Juventus. Kemudian saya juga berpendapat bahwa saat ini Lautaro adalah striker terbaik di Serie A dan mungkin pemain terbaik secara keseluruhan di Liga. Tutup mantan pelatih Inter tersebut. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez masih memiliki catatan negatif dalam penampilannya yang nyaris sempurna di musim ini. Menurut FC Inter News, yang mencatat bahwa Lautaro memasuki musim ini dengan penuh momentum dan penampilannya selalu menentukan gaya permainan Inter. Striker berusia 26 tahun tersebut telah mencetak 18 gol di Serie A dan 2 gol lagi di Liga Champion. Namun ada satu noda besar dan itu adalah salah satu hal yang tidak asing lagi bagi El Toro. Laporan mencatat, kegagalan penalti melawan Bologna dalam kekalahan di Coppa Italia sebagai satu-satunya catatan buruk bagi sang kapten. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa El Toro bukan eksekutor penalti pilihan pertama bagi Inter. Lautaro sejatinya baru saja mencetak gol dari titik putih dalam kemenangan Inter atas Monza di Serie A. Selain itu, sang striker juga telah menjadi eksekutor penentu bagi negaranya saat drama adu penalti menghadapi Belanda di babak perempat final Piala Dunia. Namun kegagalan penalti yang sering dilakukan Lautaro cenderung tidak tepat waktu. Pada musim lalu, sang kapten gagal mencetak gol dari titik putih dalam pertandingan melawan Spezia yang membuat Inter mengalami kekalahan mengejutkan. Upaya yang lebih klinis kemungkinan besar akan membuat pertandingan berakhir dengan hasil yang berbeda. Hal serupa juga terjadi saat Inter menghadapi Bologna di babak 16 besar Coppa Italia bulan lalu, yang membuat Nerazzurri harus tersingkir melalui perpanjangan waktu. Itu menjadi satu-satunya catatan negatif pada musim yang luar biasa ini bagi El Toro. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa bahkan pemain yang dalam kondisi terbaiknya pun selalu memiliki kekurangan. Striker FC Porto, Mehdi Taremi telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan Inter secara gratis pada akhir musim. Menurut Gazeta dello Sport, yang melaporkan bahwa pemain asal Iran tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan La Beniamata. Kontrak Taremi bersama Porto akan habis pada akhir Juni mendatang, dan pembicaraan antara Inter dengan perwakilan Taremi telah berlangsung selama berminggu-minggu. Dengan dibukanya jendela transfer Januari, maka Inter kini dapat secara resmi menegosiasikan persyaratan kesepakatan dengan Taremi. Inter dilaporkan telah bersedia membayar komisi agen meskipun belum bisa dipastikan berapa besar komisi tersebut. Nerazzurri telah menetapkan kontrak berdurasi 3 tahun senilai sekitar 3 juta euro bersih per musim, yang berisi opsi untuk mengakhiri kontrak satu tahun lebih awal. Laporan mencatat, Taremi siap menerima tawaran tersebut di mana sang pemain ingin melanjutkan karirnya di level teratas Eropa. Di sisi lain, Taremi telah mendapat tawaran dari Liga Super Turki dan Liga Pro Saudi, namun preferensi sang striker adalah bergabung dengan La Beniamata. Gelandang Napoli, Piotr Zilienski telah memutuskan untuk bergabung dengan Inter secara gratis di musim panas mendatang. Menurut Gazeta dello Sport, Zilienski akan mengakhiri karirnya di Napoli ketika kontraknya habis pada akhir musim ini. Laporan mencatat, Zilienski tidak hanya memberikan prioritasnya kepada Inter dibandingkan bertahan di Napoli. Namun sang gelandang juga telah menolak minat lainnya termasuk dari klub-klub Arab Saudi. Sang pemain sempat menjadi incaran al-ahli di musim panas lalu, tetapi pada akhirnya ia memutuskan bertahan di Napoli. Zilienski lebih memilih bertahan di Eropa khususnya di Serie A pada musim panas mendatang, di mana prioritas sang gelandang tetap bermain di level tertinggi Eropa meskipun harus meninggalkan Partenopei. Dengan demikian, Inter siap melakukan kudeta besar-besaran dalam transfer gratis dengan merekrut Zilienski. Pemain Napoli ini akan membawa pengalaman Serie A yang signifikan dan kualitas yang tidak diragukan lagi untuk memperkuat lini tengah Inter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!